Bagaimana update terkini Habib Bahar bin Smith yang dikabarkan ditembak orang tak dikenal, OTK, di kawasan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, 12 Mei 2023, pukul 20.32 WIB? Kuasa hukum Habib Bahar bin Smith, Ihwan Tuan Kota, mengatakan kliennya mengalami luka di bagian perut, sudah mendapatkan perawatan dan kini telah keluar dari rumah sakit. Namun, mengenai lokasi Habib Bahar bin Smith saat ini, Ihwan belum bisa mengungkapkannya. Dia menegaskan kliennya kini sedang istirahat di rumah. Benar di perut, itu dipolisikan sudah rilis, itu benar, ungkapnya kepada wartawan, Senin, 15 Mei 2023, dilansir tribunewsbogor.com. Beliau di satu rumah lagi istirahat, tambah dia. Ihwan Tuan Kota menyebut ada tiga kali tembakan yang mengarah ke Habib Bahar bin Smith. Saat itu, kata dia, tidak semua perlu mengenai Habib Bahar bin Smith. Kalau dalam BAP ada tiga tembakan, cuma yang kena itu dua, jelas Ihwan Tuan Kota. Ihwan Tuan Kota juga mengungkapkan kondisi terkini dari Habib Bahar bin Smith. Menurutnya, saat ini Habib Bahar bin Smith dalam kondisi baik. Polisi sudah periksa Habib Bahar. Kabit Humas Polda Jabar, Kombespol Ibrahim Tompo, menyampaikan Habib Bahar bin Smith sudah dimintai keterangan. Sementara, ungkap Tompo, di lokasi peristiwa tidak terdapat saksi sama sekali. Tompo menyebut, tidak adanya saksi dalam peristiwa itu menjadi kendala dalam proses penyelidikan. Kita sendiri tidak memeriksa kondisi lukanya, dia mengatakan ada luka di bagian perut. Jadi, semuanya kita masih dilakukan pendalaman, kesulitan tidak ada saksi di sini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!